Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Julio Kali ini kita akan membahas tentang pertandingan kemarin Persib Bandung yang dikalahkan oleh Persi Solo Padahal sebelumnya Saya memprediksi bahwa pertandingan melawan Persi Solo itu Kita bisa menang dengan mudah Kita bisa menang dengan mudah Tetapi prediksi saya itu kok gagal total Tetapi gini Dalam pertandingan kemarin itu Pertandingan memang Ya imbang lah Jual beli serangan di bapak pertama Di bapak pertama kita imbang bermain Fight dengan Persi Solo Tetapi apa Persi Solo itu bisa memanfaatkan Kelemahan-kelemahan yang Divorsir banget oleh pemain-pemain Persi Solo untuk di lini Belakang kita Terbukti goal kedua itu adalah Murni kesalahan dari Victor Ibu Nevo Kenapa kok bisa Kesalahan Victor Ibu Nevo Goal yang kedua itu adalah Kemelut Ataupun umpan dari pemain Persi Solo Dan itu harusnya tempatnya Victor Ibu Nevo Dia bad Tetapi dia itu fokus kepada pemain Yang ada di luar kotak penalti Yang harusnya itu Di backup oleh Glendang bertahan kita Bukan untuk Victor Ibu Nevo Victor Ibu Nevo Kalau situasi seperti itu Harus di kotak penalti dong Malah yang duel itu Malah David Silva yang duel disitu Nah itu kan Sebenarnya juga salah banget Menurut saya Komentator pun bergilang begitu Bilang begitu di Indosiar kemarin Dan saya setuju dengan komentar Terbung Rindra Sujono Memang itu murni kesalahan dari Victor Ibu Nevo Kemudian Di babak kedua Kita menyerang total Tetapi Dua faktor Dua faktor yang membuat kita itu Tidak bisa mencetakku di Babak kedua Yang pertama Striker kita tidak Bisa memanfaatkan Alias tumpul Striker kita tidak tahu kenapa David Silva saat ini kok tumpul banget Tidak seperti Ya Pertandingan-pertandingan di musim lalu Yang gacol Tetapi kok ini kok Begini ya Mungkin Ada Celah yang sudah dipahami oleh Pelatih Ataupun Back lawan Untuk menjaga David Silva Kemudian Pemain Dari Persisolo itu Bermain rapi banget Pressing Pressure kepada Pemain-pemain kita itu Luar biasa Dan itu Kontinu Sampai Akhir pertandingan Dia bermain cantik Kemudian Strategi mengganti Beberapa pemain Itu juga bermanfaat Bagi Persisolo Tetapi Pergantian Pemain dari Persisolo Masuknya Levi Madinda Febriar Yadi Dan lain-lain Itu saya rasa Kok tidak Bermanfaat banget Rian Kurnia juga telat Dimasukkan Levi Madinda Seperti kebingungan Masih kebingungan Masih Proses adaptasi Yang dimana Dia itu usur-usur Kanan-kiri Kanan-kiri Hanya satu Dua sentuhan Dan cenderung Membelakangi Gawang terus Bisa disimak lagi lah Pertandingannya Levi Madinda itu Membelakangi Gawang-lawang terus Nah Ini lah menjadi PR Untuk Bojan Budak Kedepannya Mudah-mudahan Semakin baik Kecewa Sedih Itu tidak usah ditanya Sudah Pastilah ya Semalam saya juga Tidak bisa tidur Mikir itu Teman-teman Juga Seperti itu Tapi Kita harus Kembali lagi Next pertandingan Melawan Barry Tuputra Tapi Dalam pertandingan Kemarin Untuk disalahkan Sih Terlalu Risikannya Pemain persip Juga sudah Bermain Sangat luar biasa Hanya Di penyelesaian Akhir kita Yang kurang Ciro Alves Bermain sangat Luar biasa Kita tidak bisa Berbicara apa-apa Oh ya Satu lagi tambahan Bahwasannya Di Tengah kita Ketika ada Bola rebound Itu dia Mengambil bola Dan menghempar Ataupun Menendang itu Keluar dari Gawang Jauh dari Gawang Nah ini harus Diantisipasi Ketika ada Bola rebound Gelendang kita Seperti Dede Gusna Dan makhluk itu Harus memanfaatkan Dengan tendangan Cannonball Yang mengarah ke Gawang Nah itu harusnya Menurut Bapak Boto Bagaimana Pertandingan Kemarin Menurut Bersi Solo Tulis komentarnya Ayo kita diskusi bersama Terima kasih Sudah menonton Bapak Boto Di Jawa Tengah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Bapak Boto Perkenalkan Saya Nuri Eka Saputri Saya Titin Fitriani Jangan lupa Pantengin terus Youtube-nya Bapak Boto Jawa Tengah Jangan lupa Di subscribe ya guys Oke Bye-bye